Pedang Medali Naga Jilid 32 Oke Chiang Kun terkejut. Dia sedang bingung saat itu, mau melihat kebakaran ataukah menangkap Kun Hou? Tapi begitu mendengar anaknya diculik tiba-tiba Panglima ini berkelebat. Kedalam meninggalkan Kun Hou, menyuruh pembantu-pembantunya menangkap Kun Hou dan teman-temannya yang datang itu. Dan ketika kebakaran menjadi besar dan timbul di mana-mana membuat gaduh akhirnya pagi yang buta itu berubah menjadi keributan menggemparkan yang membuat istana guncang, tak tahu apa sebenarnya yang terjadi karena kerabat kaisar masih lelap dalam tidurnya, melompat bangun mendengar teriakan menyayat di sana sini. Buruk membabat pengawal, maju memasuki istana dan berderap bagai ribuan gajah yang membuat panik. Dan ketika genta dipukul menyambut bahaya akhirnya kota raja menjadi geger dan kalang kabut. Melihat empat pintu gerbang didobrak hancur memasukkan ribuan bala tentara yang menyerang sambil bersorak-sorak, maju menyerbu memasuki tengah kota. Sebentar saja penduduk gempar dan berteriak-teriak menambah kacaunya semua keadaan yang sudah tak keruan. Dan ketika suasana mencapai puncaknya dan pasukan penyerbu yang berjumlah besar ini menyerang ke dalam tiba-tiba saja dari dalam istana muncul pasukan-pasukan serupa yang bersorak-sorai menyerbu pengawal. Ributlah keadaan. Suasana menjadi semrawut, tumpang tindih tak keruan di pagi buta. Menggugah mengejutkan yang enak-enak tidur. Dan Oke Chiang Kun yang jadi bingung oleh perubahan besar-besaran ini akhirnya mencak-mencak mengatur pasukannya, menyambut pasukan musuh yang kian dekat memasuki istana. Tak jadi mencari Kui Hoa yang diculik orang. Dan Hun Kiat yang juga dipanggil memimpin pasukannya akhirnya ditarik meninggalkan Kun Ho, Geger sendiri-sendiri melupakan urusan pribadi. Tapi Kun Ho yang juga memimpin pasukan cadangannya yang sebenarnya telah diganti oleh orang-orang Ho Hon Hwe yang menyambut pasukan Hun Kiat yang tentu saja kaget dan marah, mendelik bahwa Kun Ho benar-benar berhianat menyerbu pasukannya yang berjumlah seribu orang itu. Baru tahu bahwa panah api yang dilepas Kun Ho sebenarnya merupakan isyarat untuk menyerbu besar-besaran, meluruk istana. Dan Kun Ho serta Hun Kiat yang akhirnya bertemu dalam pertempuran di luar istana akhirnya berhadapan satu lawan satu. Kun Ho kau anjing hinadina. Kau penghianat metu-meta. Kun Ho tertawa mengejek. Tak perlu menyebut siapa penghianat, Hun Kiat. Kau lah yang sebenarnya penghianat. Kau membalas budi ibuku dengan racun pembunuhan. Keparat Hun Kiat yang menerjang melancarkan pukulan lalu membentak menghantam dada Kun Ho langsung mengeluarkan soan ho anjingnya itu. ILMU yang paling baik dimilikinya tapi Kun Ho yang menyelak sambil menangkis tiba-tiba memutar lengan mendorong dengan Jing Leong Sin Kangnya. Duk dan Hun Kiat terdorong mundur, masih kalah seusap oleh Jing Leong Sin Kang lawan yang lebih kuat sedikit, membuat Hun Kiat mendelik dan marah bukan main. Dan ketika Kun Ho menjejak dan pasukan dua belah pihak bersorak memberi semangat akhirnya Hun Kiat mencak pedang mainkan cui mo kiam sut, silat pedang pengejar iblis, yakni ilmu pedang yang diwarisinya dari pendekar kepala batu yang dulu tak menyangka pemuda ini bakal menghianatinya, memutar pedang menerjang Kun Ho, sebentar kemudian lenyap dalam gulungan pedang dan mencari kelemahan Kun Ho. Dan Kun Ho yang tentu saja mendengus mengeluarkan pedang medali naganya akhirnya membentak dan melayani lawannya itu. Maka terjadilah pertandingan dasyat di antara dua orang pemuda ini. Hun Kiat mengganti-ganti permainan ilmu silatnya, menyelang nyaling dengan semua ilmu yang dimiliknya. Baik dari muba maupun mayat hidup, digabung. Pula dengan ilmu silat yang diwarisinya dari mendiang Chiok Tau Chiang itu. Dan karena Hun Kiat memang pandai mencampur aduk ilmu-ilmu silat ini akhirnya Kun Ho tertegun jagua melihat tingkah lawan. Tampak edan edanan namun mengandung tipu muslihat luar biasa, berubah menjadi licik dan ganas di tangan pemuda itu yang suka kelicikan dan curang. Dan ketika Hun Kiat menggerakkan pula tangan kirinya dengan pukulan-pukulan jarak jauh akhirnya Kun Ho berhati-hati pula melayani lawannya ini. Melihat lawannya itu sering merubah-robah serangan tanpa diduga, baik dengan pedangnya maupun pukulan jarak jauhnya. Tapi karena Kun Ho memiliki pedang medali naga yang tak berani disambut lawan dan Hun Kiat selalu mengelak untuk beradu senjata akhirnya pertandingan menjadi ramai dan makan waktu cukup lama. Sebenarnya, ditinjau dari kemurnian ilmu silat masing-masing jelas Kun Ho lebih unggul. Begitu pula tenaga saktinya. Maklum, pemuda ini mewarisinya dari Bu Beng Siansu, kakek dewa yang tak ada tandingannya itu, menang seusap dibanding tenaga sakti lawan. Tapi karena Hun Kiat menang cerdik dalam mencampur aduk ilmu silat dari tiga macam guru yang berbeda dan pada dasarnya pemuda itu juga memang licik, maka pertandingan mereka jadi berimbang. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk beberapa saat tak ada yang mendesak maupun didesak tapi setelah pertempuran ini mendekati seratus jurus dan Kun Ho mulai mengenak gaya permainan lawan. Akhirnya Hun Kiat mengakui kelihayan lawannya itu dan mulai mengumpat caci. Apalagi ketika Kun Ho mengeluarkan ilmu silat pedangnya, Bu Tiong Kiam Sud yang ada tujuh jurus itu yang baru diwarisi secara mahir oleh Kun Ho sebanyak enam jurus saja. Dan ketika Kun Ho mulai memekik melancarkan ilmu silat intinya ini mendadak lawan dibuat terkejut ketika Kun Ho mulai melakukan jurus henghun poohnya itu, awan berarak hujan mencurah. Hun Kiat, kau tak dapat mengalahkan aku. Hun Kiat terkejut. Dia melihat Kun Ho merobah gerakan, memutar pedang menusuk langit, sebentar kemudian pecah menjadi awan yang berarak dalam bentuk talembung kecil satu kecil, hebat dan luar biasa sekali membungkus tubuh Kun Ho. Dan ketika Kun Ho melengking dan mengibas pedangnya dari atas ke bawah kemudian melanjutkannya dengan gerak silang yang luar biasa cepat dari kiri ke kanan tiba-tiba bayangan awan itu pecah berhamburan menjadi bayangan pedang yang meluncur bagai hujan dicurahkan. Aih, Hun Kiat kaget bukan main. Dia melihat dirinya sudah dikurung hujan pedang itu, tak dapat keluar. Dan karena satu-satunya jalan terpaksa menangkis dan memutar pedangnya pula maka Hun Kiat terpaksa melakukan ini dan untuk pertama kalinya mengadu senjata. Terang-terang-terang. Dan Hun Kiat melotot. Dia melihat pedangnya putus menjadi tiga bagian. Bagian terbawah adalah yang kini dicekalnya itu, tinggal beberapa sentimeter saja. Dan ketika Kun Ho membentak dan kembali mencuatkan pedangnya bagai bintang bertaburan dan menyambar tenggorokannya dalam jurus ketiga yang dinamakan Bu Tiong Bo An Seng, bintang bertaburan dalam kabut, akhirnya Hun Kiat berteriak menimpu pedang buntungnya itu. Krak dan pedang itu pun putus berkeping-keping. Hun Kiat melempar tubuh bergulingan, melompat bangun dan pucat mukanya melihat kehebatan lawannya ini. Tapi Kun Ho mengejar dengan jurus keempat dan kelima akhirnya membuat Hun Kiat putus asa dan hampir tak dapat lolos lagi. Hun Kiat inilah kematianmu yang paling buruk. Terimalah. Hun Kiat mencoba bertelit. Dia mulai lelah oleh kejaran Kun Ho yang bertubi-tubi, yang kini melancarkan jurus yang disebut Jing Kiam Sia Chiok, seribu pedang memanah batu, dan Hui Kiam Chui Long, pedang terbang mengejar naga, dua jurus serangan yang bagi Hun Kiat tak mungkin dihilangkan lagi karena dia sudah tidak bersenjata lagi dan tidak memiliki pegangan, percuma melindungi diri dengan Sinkang karena pedang medali naga pasti mampu menembus kekebalannya itu. Dan ketika benar kelihatannya sia-sia belaka dan pedang menyambar dalam gerak menyelang akhirnya Hun Kiat mengeluh ketika pundak dan pangkal lehernya terluka. Bred-bred. Hun Kiat terlempar bergulingan. Baju berikut kulit daging pun terobek mengetuarkan darah, kembali melihat Kun Ho mengejar dalam jurus ke-enam. Sin Leong Hoan Eng, naga sakti mengukir bayangan, jurus yang tak mungkin lagi dihilangkan karena Hun Kiat telah lelah dan putus asa. Tapi tepat serangan ini dilakukan dan Hun Kiat siap menyerahkan diri mendadak tiga bayangan berkelebat menahan Kun Ho dengan teriakan nyaringnya. Kun Ho, tahan. Iblis muda itu kamilah yang berhak membunuhnya dan ketika Kun Ho tertegun menahan serangannya Tau-tau Hon Ki dan Hon Bu serta Hoa Kelian muncul bersamaan dengan matu berapi-api, menangkis pedangnya dengan senjata di tangan yang seketika itu juga buntung dan mencelat terlempar, bagaimanapun kalah ampuh oleh pedang keramat di tangan pemuda ini. Dan ketika Hon Ki dan Hon Bu serta Hoa Kelian terhoyung mundur maka saat itulah Hun Kiat yang merasa mendapatkan kembali nyawanya yang hampir hilang mendadak melompat bangun melarikan diri, berkelebat menyusup di balik pasukannya yang sejak tadi tertegun memandang pertempuran, tak menyangka dua cucu Cok Tau Tai Hiap itu datang bersama, masih disusul pula oleh bayangan Hoa Kelian yang tentu ingin membalas dendam. Karena dia telah memperkosa gadis itu. Dan Kun Hou serta tiga orang temannya yang marah tiba-tiba mengejar dan memaki pemuda itu. Hun Kiat, Jahanam Kau. Hun Kiat menyuruh pasukannya menyambut. Dia sendiri cepat melempar granat tangan melindungi diri, menyelinap dan sebentar kemudian berlompatan di antara pertempuran yang kacau balau, meledakan granat tangan itu yang mengeluarkan asap tebal. Dan Kun Hou yang tentu saja terhalang oleh kelicikan lawan akhirnya memekik melompat mundur, terhalang pandangannya oleh asap hitam yang bergulung-gulung itu, diserbu pasukan Hun Kiat yang tentu saja segera disambut dengan marah. Sekali gerak membuat lima orang terpental dan menjerit kesakitan. Dan ketika Kun Hou menyuruh pasukannya maju menghadapi pasukan Hun Kiat akhirnya dia meninggalkan tempat itu untuk mencari lawannya yang melarikan diri, terpaksa mengamuk di tengah-tengah pertempuran besar untuk mengejar lawannya. Tapi Hun Kiat yang cerdik dan licik ternyata telah menghilang di balik kekacauan itu, kabur meninggalkan pasukannya. Melihat betapa istana porak-poranda dengan para pengawalnya yang roboh bergelimpangan di mana-mana. Banjir darah. Dan ketika pertempuran berjalan dua jam lebih dengan keunggulan di pihak penyerang akhirnya istana berhasil direbut, sementara Oke Chiang Kun dan para pembantunya menyelamatkan diri. Tak mungkin bertahan lagi menghadapi lawan yang demikian kuat dengan pasukan yang amat besar. Melakukan serangan dalam saat yang benar-benar tak terduga. Disulut oleh Kun Hou yang memulai semuanya itu. Dan Oke Chiang Kun yang tentu saja marah-marah akhirnya melarikan diri menghadap Kaisar, jauh di Bukit Lin Yansan di mana saat itu sedang bersenang-senang dengan selirnya tercinta, Sisi. Demikianlah, Oke Chiang Kun mengakhiri ceritanya. Hamba terpaksa mundur, Sri Baginda. Dan karena semua kejadian ini diawali oleh Kun Hou yang mengkhianati paduka maka menyesal sekali. Hamba peringatkan bahwa selir ini rupanya perlu diperiksa pula demi keselamatan paduka. Kun Hou adalah orang kepercayaannya. Hamba khawatir jangan-jangan selir paduka ini terlibat bersama pemuda itu. Kaisar tertegun. Tadinya dia mendengar semua cerita panglimanya itu dengan metu berapi-api merah padam dibakar kemarahan yang tak terlukiskan besarnya. Murka sekali. Tapi setelah Oke Chiang Kun menghentikan ceritanya dan tiba-tiba menyebut Sisi, mendadak raja yang sudah tua ini pucat. Oke Chiang Kun, Kaisar gemetar suaranya adakah bukti bahwa selirku ini berhianat? Adakah bukti bahwa Sisi mengatur semuanya itu bersama Kun Hou? Hamba belum mendapatkan buktinya, Baginda. Tapi karena Kun Hou adalah orang kepercayaan selir paduka maka sebaiknya paduka selidiki selir paduka itu. Hamba hanya meminta paduka memeriksa selir paduka itu. Kalau perlu hamba sanggup memaksanya untuk mengaku. Kaisar mengjigil. Sisi benarkah kau menerima kecurigaan Oke Chiang Kun ini? Benarkah kau menerima tantangannya? Sisi tertegun. Dia juga mendengarkan semua cerita panglima itu dari awal sampai akhir. Sering mengeluarkan seruan tertahan di tengah cerita, berkali-kali mengepal tinju dan tampak marah mendengar semuanya itu. Maka mendengar Kaisar bertanya padanya dan Oke Chiang Kun memandangnya curiga mendadak selir ini bangkit berdiri menangis dengan air metu bercucuran. Seri Baginda, hamba bukan hanya berani diperiksa menteri paduka ini untuk menyelidiki keterlibatan hamba. Tapi, sanggup dibunuh bila kecurigaan itu benar. Tapi bagaimana jika panglima paduka tak dapat membuktikannya, Seri Baginda? Beranikah Oke Chiang Kun memikul semua tanggung jawabnya karena ini adalah menyangkut nama baik dan kebersihan hamba? Ingat, kecurigaan tanpa bukti bukanlah hal yang tidak mengandung resiko, Seri Baginda. Karena hamba selama ini selalu bersama paduka dan tak pernah meninggalkan paduka untuk berhubungan dengan siapapun. Kaisar tertegun. Panglima Oke juga terhenyak, melihat sikap yang penuh keyakinan dari selir cantik itu. Tapi karena Oke Chiang Kin sudah menanam kecurigaannya dan Kun Hou adalah orang kepercayaan selir itu maka panglima yang sudah dibakar kemarahan dan sakit ini mengangguk. Dia bukanlah Wu Tai Jin atau pangeran Kim umpamanya, orang-orang yang memiliki kekuasaan tapi bukan kepandaian. Ragu dan harus berpikir seribu kali menghadapi selir cerdik ini. Maka begitu Sisi bertanya apakah dia sanggup memikul segala tanggung jawabnya bila kecurigaan itu tak benar, akhirnya panglima ini menjadi gagah melepas pedangnya. Seri Baginda, ini adalah soal kesetiaan dan harga diri. Karena selir paduka menerima tantangan hamba biarlah hamba bersumpah untuk membuktikan semuanya itu. Bila kecurigaan hamba tak benar dan selir padaka tak bersalah biarlah saat itu juga hamba membunuh diri di hadapan paduka dan melukai ibu jari sebagai sumpah. Akhirnya panglima ini memasukkan pedang dan berkelebat keluar, dipandang Kaisar dan Sisi yang sama-sama terbelalak melihat janji panglima itu. Betapa oke Chiang Kun akan membuktikan dugaannya dan sanggup memikul dosa bila Sisi tak berdiri di belakang Kun Hou. Dan Sisi yang tentu saja terisak menangis akhirnya memutar tubuh terseduh-seduh memasuki kamarnya sadar dan mulai takut bahwa panglima itu bukanlah orang biasa. Bahwa oke Chiang Kun adalah laki-laki yang memiliki kepandayan tinggi dan banyak dibantu. Orang-orang lihai. Dan Sisi yang menutup pintu kamarnya akhirnya mengguguk dihampiri Kaisar. Sisi, benarkah apa yang dikatakan oke Chiang Kun itu? Benarkah kau membantu Kun Hou di balik layar? Tidak, tidak Sisi terseduh-seduh. Oke Chiang Kun hanya memfitnah hamba belaka Sri Baginda. Oke Chiang Kun dibakar kemarahan dan benci kepada hamba karena Kun Hou menyerang pasukannya. HMM, dan kau benar-benar tak terlibat? Boleh paduka bunuh hamba sekarang, Sri Baginda. Atau biar hamba membunuh diri saja di depan paduka dan Sisi yang melompat turun mengambil pedang tiba-tiba menusuk dadanya sendiri dengan pedang itu, disambut seruan kaget Sri Baginda yang cepat menampar selirnya, jatuh terguling dan melihat Sisi terseduh-seduh di atas lantai. Dan Sisi yang mengguguk di pandang Kaisar akhirnya bersumpah dulu. Sri Baginda, sumpah demi langit dan bumi biarlah hamba mati bersama jika paduka ditangkap musuh. Hamba tak akan mengkhianati paduka. Paduka adalah suami hamba dan Kaisar yang memeluk dan kembali tergetar oleh sumpah selirnya yang menunjukkan sesetiaan ini akhirnya menjadi bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Percaya pada panglimanya itu ataukah pada selirnya yang berjanji sehidup semati ini? Sumpah yang diucapkan Sisi dengan penuh kesungguhan dan tidak berpura-pura. Dan Sri Baginda yang terteguan memeluk selirnya, akhirnya meneteskan dua butir air mati disertai keluhan lirih. Sisi, kenapa cobaan selalu menghantui kita? Benarkah kau akan setia kepadaku? Demi langit dan bumi, Sri Baginda. Demi semua arwah leluhur hamba. A-ha Kaisar terkejut, tak ragu-ragu lagi. Dan ketika Sisi menggigit pecah ibu jarinya sendiri untuk bukti sumpahnya itu tiba-tiba Kaisar tertegun dan melihat bahwa selirnya ini menandingi sumpah Hoke Chiang Kun. Bahwa masing-masing telah menunjukkan kesungguhan sikapnya dengan kera yang sama keras. Dan Kaisar yang bengong menarik napas akhirnya menyerahkan pada waktu siapa yang akhirnya benar. Hoke Chiang Kun ataukah selirnya itu? Malam itu, mengumpulkan semua pembantunya di Istana Kuan Wakeng, Panglima Oke duduk dengan muka merah padam. Sehari itu dia tak menunjukkan sikap gembiranya, seram dan sungguh-sungguh. Dan ketika pembicaraannya mulai beranjak dari pertempuran di kota raja yang berakhir dengan kekalahan mereka akhirnya penglima ini mulai berbicara tentang selir junjungannya. BKWI, bagaimana pendapatmu tentang Sisi itu? Dapatkah kalian membuktikan bahwa selir ini membantukun huang? BKWI menggeleng, aku tak tahu Chiang Kun. Tapi ku kira dugaanmu ini tak meleset jauh. Kita berbeda tempat, mana ku tahu gerak-gerak kun huang di belakang selir itu? Mubah bangkit berdiri aku percaya itu, Chiang Kun. Tapi sebaiknya kita serat saja selir itu kemari. Kita paksa dia untuk mengaku daripada susah-susah mencari bukti. Oke Chiang Kun menggeleng, tak mungkin, Sri Baginda akan marah-marah kepada kita. Mubah. Kita baru melempar kecurigaan, bukan menangkap buktinya dan tak dapat sembarangan sebelum semuanya terbuka. Tapi kun huang jelas orang kepercayaan selir itu, Chiang Kun. Bukankah ini cukup dijadikan alasan untuk menyeret selir itu? Hektometer, selir itu berada bersama kaisar ketika kun huang berhianat. Mubah. Mana mungkin menuduhnya begitu saja kalau selir ini juga tak tahu. Kaisar membuktikan dia tak berhubungan dengan siapapun. Jadi sulit kalau kita menangkapnya begitu saja. Jadi bagaimana kehendak mua? Kita menyusup ke kota Raja Mubah. Aku akan memanggil adikku Soe Beng untuk membekuk kun huang. HMM, semua matu, tiba-tiba membeliat. Kemana saja sutemu itu Chiang Kun? Kenapa dia tak kelihatan ketika istana diserang? Aku menyuruhnya keluar kota. Ada urusan penting yang harus dilakukan suteku itu, oke Chiang Kun menjawab. Tapi nanti dia kembali, Mubah. Karena itu bersiap-siaplah kalian untuk berangkat bersama suteku itu. Dan ketika malam semakin laurt dan rencana yang sudah disiapkan panglima ini diatur masak-masak, akhirnya benar juga malam itu Soe Beng muncul. Tapi oke Chiang Kun tak ada. Dan Mubah yang bangkit berdiri menyambut iblis penagih jiwa ini langsung menegur dengan suara penuh kecewa, Soe Beng kau tak ada di waktu kami perlu bantuanmu. Kemana saja kau keluyuran? Tak tahukah rekanku tewas dibunuh kumhuang? Iblis penagih jiwa ini mendengus, mengeluarkan suara aneh dibalik kedoknya. Aku tahu, Mubah. Tapi aku juga ada keperluan waktu itu, Soe Beng ku menyuruh ke Kuiang. Ada sesuatu yang harus ku selidiki di sana. Dan mana sekarang Soe Beng mu itu? Mana oke Chiang Kun? Suheng ku menghadap Kaisar, Mubah. Aku mendapat perintah untuk menggantikannya memimpin kalian. Ayo kita berangkat dan Soe Beng yang mengebutkan lengan baju berkelebat keluar tiba-tiba mengajak yang lain mengikuti jejaknya. Mubah tak dapat bertanya lagi. Dia melihat semua orang sudah mengikuti iblis penagih jiwa itu keluar dari istana Kuan Wakung menuruni bukit menuju ke kota raja. Tapi baru mereka melangkah beberapa tindak sekonyong-konyong di luar tembok sana terdengar jeritan seorang gadis yang memecah keheningan malam. Hun Kiat, lepaskan aku, lepaskan aku, Jahanam. Soe Beng dan teman-temannya tertegun. Mereka mendengar suara itu adalah suara Kui Lin, puteri kedua dari Panglima Oke. Dan Soe Beng yang mendadak berkilat matanya tahu-tahu memutar tubuhnya menuju asal suara ini, menggeram diikuti yang lain dengan matlah, terbelalak. Dan ketika mereka tiba di tempat itu dan melihat apa yang terjadi ternyata Kui Lin meronta-ronta di pegangan Hun Kiat yang tertawa-tawa menangkap gadis itu. Soe Beng tiba-tiba melejit. Iblis penagih jiwa ini membentak, memukul Hun Kiat agar melepaskan gadis itu. Dan Hun Kiat yang tentu saja kaget melihat bayangan berkelebat menampar lengannya seketika menangkis dan melepaskan Kui Lin Duk. Hun Kiat terkejut. Dia terdorong mundur dan terbelalak melihat siapa yang datang, melihat siang Mo Ji Bin dan lain-lain ada di situ. Melihat iblis penagih jiwa itu mendelik penuh kemarahan memandangnya. Dan Kui Lin yang terseduh-seduh menubruk pamannya akhirnya menceritakan kekurang ajaran Hun Kiat. Paman, Hun Kiat menggangguku. Dia hendak. Hendak. Iblis penagih jiwa mendorong mundur keponakannya ini. Dia menggereng dan marah bukan main pada murid Sintou Liong Muba itu, dan membentak dengan meco berapi dia memandang pemuda ini. Hun Kiat, apa yang hendak kau lakukan pada keponakanku? Berani kau mengganggu dan menghinanya? Hun Kiat menyeringai menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak mengganggu keponakanmu, Sobeng. Kui Lin mau melarikan diri dari istana dan karena itu ku tangkap. Sobeng terbelalak, ganti memandang gadis ini. Kau mau keluar dan istana, Lin Ji? Bukankah ayahmu sudah melarangmu untuk tidak pergi kemana-mana? Kui Lin menangis. Aku ingin mencari Enci Hoa, Paman. Aku keluar tapi diganggu pemuda ini. Dia tidak sekedar mengajakku masuk tapi juga berkurang ajar mengganggu diriku. HMM Sobeng marah pada kedua-duanya. Kau tak seharusnya mengganggu keponakanku, Hun Kiat. Tapi Kui Lin juga tak seharusnya keluar dari istana. Kalian sama-sama melanggar peraturan. Hayo masuk, dan Sobeng yang mementak menyuruh Kui Lin masuk akhirnya memandang Hun Kiat dengan meco berkilat. Hun Kiat, kau tak perlu mengganggu Kui Lin atau siapapun dari Putri Suhengku. Sekarang kau ikut aku. Kemana? Muba melompat maju. Ke kota raja, Kiat Ji. Jangan membuat tonar di sini dan Muba yang pucat memandang muridnya itu berbisuk perlahan. Kiat Ji jangan kau bermain api. Oke Chiangkun bisa marah kalau mengetahui perbuatanmu ini. Hun Kiat tersenyum mengejek. Dia merasa sayang meninggalkan Kui Lin, tapi melihat gadis itu masuk ke dalam. Akhirnya pemuda ini tertawa dan menganggukan kepalanya. Baiklah, aku ikut kalian, Suhu. Tapi apa yang harus kita lakukan di sana? Siapa yang kita cari? Kun Hou burunya menjawab. Kita mendapat perintah Oke Chiangkun untuk menangkap pemuda ini, Kiat Ji. Karena itu bantu kami dan jangan membantah lagi. Hun Kiat tertegun. Kun Hou namun ketika gurunya mengangguk dan sobeng memandangnya dengan tajam. Akhirnya Hun Kiat menyeringai dan menekan debaran jantungnya mendengar disebutnya nama ini. Gentar dan kecut membayangkan pemuda yang luar biasa itu. Melihat semua orang diam-diam juga memiliki perasaan yang sama seperti dia rasakan. Masih teringat betapa lihainya murid Bu Tiong Kiam itu. Baik ilmu pedangnya maupun Sinkangnya. Hal yang diam-diam membuat Hun Kiat tak habis pikir dari mana lawannya itu dapat memiliki tenaga sakti sedemikian hebat. Sama seperti yang dipunyai Sinhong. Tapi karena kali ini ada sobeng di situ dan semua orang mengharap iblis penagih jiwa ini dapat mengatasi lawan, akhirnya Hun Kiat mengiakan dan tidak banyak cakap lagi. Melihat iblis penagih jiwa itu memberi tanda dan mulai menuruni bukit, meneruskan perjalanan setelah terganggu sejenak oleh hulah murid Sintou Liong Muba ini. Dan begitu semua orang bergerak mengikuti iblis penagih jiwa ini maka rombongan kecil itu pun menuju ke kota raja untuk mencari Kun Hou. Namun rupanya pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Kota raja sekarang dijaga ketat oleh ribuan pasukan yang mengelilingi semua sudut. Berjaga-jaga. Masih belum diketahui siapa sebenarnya mereka itu. Artinya pasukan dari mana dan siapa pemimpinnya. Maklum waktu terjadi penyerbuan yang dilakukan di malam yang gelap itu tampaknya orang-orang ini adalah pasukan yang liar. Belum jelas benar atribut mereka itu. Tapi setelah sobeng dan rombongannya berhasil menyelingap ke dalam istana dan mencari sana-sini akhirnya iblis penagih jiwa TTU tertegun ketika melihat di sebuah ruangan besar duduk orang-orang yang sudah dikenalnya. Kun Hou dan pendekar Gurun Neraka masih disertai oleh seorang panglima muda yang bukan lain adalah Fan Li yang kini diketahui sebagai biang keroknya, duduk bercakap-cakap di ruangan besar itu. Dan semua orang yang tertegun melihat adanya panglima ini langsung tahu bahwa pasukan penyerbu itu kiranya adalah pasukan YUE. Jadi, musuh Bebu Yutan Wu yang kini menebus kekalahan mereka. Membalas dendam. Dan sobeng serta teman-temannya yang terbelalak memandang panglima ini akhirnya saling memberi isyarat kepada pendekar Gurun Neraka tiba-tiba memandang keluar, ke atas genteng, menggerak-gerakan telinganya. Hou Ji, kau dengar sesuatu? Sobeng dan teman-temannya terkesiap. Mereka kaget oleh ketajaman telinga pendekar sakti itu. Kagum dan mencelos. Namun mereka yang sudah berdiam diri menahan napas tiba-tiba secara sial mendapat serangan seekor kucing yang tanpa sengaja terinjak ekornya, menggigit dan langsung menyerang Hun Kiat karena pemuda itulah yang menginjak kucing ini tak tahu bahwa di tempat persembunyiannya juga bersembunyi seekor kucing yang mendekat memandang gerak-gerik mereka. Dan Hun Kiat yang tentu saja kaget dan menendangkan kakinya mendupak kucing itu tiba-tiba terpeleset dan membuat gaduh di atas genteng. Mo On, Sobeng dan teman-temannya terkejut. Mereka terlanjur membuat suara, memecahkan genteng dan kucing terlempar mampus. Dan pendekar Gurun Neraka yang membentak bersama Kun Hou Tau Tau sama berkelebat dan melayang ke atas genteng, disusul yang lain. Karena Pek Hong dan Cheng Bi juga mendengar keributan kecil itu, diikuti Sin Hong dan Bilan serta Fan Chiang Kun sendiri. Sebentar kemudian melihat rombongan iblis penagih jiwa itu. Dan Sobeng yang terkejut serta menyesali kecerobohan Hun Kiat tiba-tiba membentak menyuruh yang lain-lain menyingkir. Muba, pencar diri kalian. Pergi. Namun pendekar Gurun Neraka dan Kun Hou telah tiba di atas. Mereka berdua paling dulu melihat gerakan rombongan itu. Melihat semuanya berkelebat menyingkir menyelamatkan diri, masing-masing tampak gugup dan bingung, melesat kiri kanan tak keruan. Dan pendekar Gurun Neraka yang membentak menggerakkan lengannya tiba-iba mengibas melakukan pukulan jarak jauhnya. Sobat-sobat tak diundang, kalian kembalilah. Tanda petik. Muba dan teman-temannya berseru kaget. Mereka merasa serangkum angin menahan dan menyambar mereka dengan dasyat, menghentikan lari mereka hingga masing-masing berteriak keras. Dan ketika mereka menangkis dan coba melawan tenaga mujijat itu mendadak mereka terjengkang dan terguling-guling kembali ke tempat semula. Bres. Muba dan teman-temannya terkejut bukan main. Mereka melompat bangun melotot dan mencari jalan keluar. Tapi ketika bayangan lain menyusul dan sudah ada di atas genteng mengepung mereka ternyata telah terkurung oleh rombongan pendekar Gurun Neraka yang berjumlah tujuh orang. Hampir sama dengan rombongan mereka sendiri. Dan pendekar Gurun Neraka yang terbelalak memandang mereka tiba-tiba mengerutkan kening dan tersenyum getir. Hektometer, kiranya kalian, sobeng. Kalian malam-malam datang kemari untuk mencari esi apa? Sobeng tertegun. Dia tak menyangka rombongannya ke bergok di tengah jalan. Tak menduga pendekar Gurun Neraka dan anak istrinya ada di situ, melihat rombongannya. Sudah dikelilingi rombongan pendekar Gurun Neraka dan Pek Hang memandangnya penuh sakit hati. Teringat musuh besarnya ini karena sobeng telah membunuh gurunya, Tabok Hwasiu. Dan sobeng yang mau tak mau tergetar juga dan kecut hatinya akhirnya mendengus menenangkan hati sendiri, menjawab pertanyaan pendekar Gurun Neraka dengan dingin kami datang untuk mencari Kun Hou, pendekar Gurun Neraka. Apakah kalian hendak mengeroyok dan melindungi pemuda itu? Pendekar Gurun Neraka tersenyum, tertawa pahit. Sobeng siapa kiranya yang sering melakukan pengeroyokan pihakku ataukah pihakmu? Tapi belum iblis penagih jiwa ini menjawab tiba-tiba Kun Hou yang sudah maju ke depan bersiap memandang lawannya ini, musuh yang telah membunuh gurunya. Sobeng ada urusan apa kau mencari diriku tanpa kau cari pun tentu aku yang akan mencarimu. Kebetulan kau datang. Sobeng tertawa mengejek. Aku datang karena mengemban perintah Kaisar. Kun Hou, kenapa kau melakukan pengkhianatan dan bekerja sama dengan selir brusuk itu? Kun Hou terkejut. Siapa maksudmu? Si sih, siapa lagi dan ketika Kun Hou tersenta dengan metu, terbelalak tiba-tiba lawan telah melanjutkan dengan suaranya yang semakin dingin. Kami telah mengetahui persekongkalan kalian, Kun Hou. Dan selir itu telah kami tangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bohong, Fan Li tiba-tiba maju membentak, pucat mukanya. Kau melancarkan fitnah tanpa bukti Sobeng. Kaisar tak mungkin menangkap si sih karena selir itu tak bersalah. Hektometer apa maksudmu, Chiang Kun? Kau mau membela selir itu yang telah mengaku di depan Kaisar Sobeng menjengek. Tak perlu berpura-pura Chiang Kun. Kami telah tahu semua perbuatannya, termasuk perbuatan kalian. Kaisar tahu bahwa selirnya itu berhianat karena bekerja sama dengan kalian. Orang-orang dari Weh. Fan Li mengigil. Dia terjebak oleh tipu muslihat iblis penagih jiwa ini menganggap si si benar-benar tertangkap dan kini berada di dalam bahaya, di tangan Kaisar. Dan Fan Li yang cemas akan nasib kekasihnya itu tiba-tiba bertanya serak. Sobeng, di mana kini selir yang kalian tangkap itu? Kalian apakan dia? Sobeng ganti tertegun. Dia melihat ada sesuatu yang luar biasa pada sikap Panglima ini. Melihat Panglima itu cemas benar akan nasib si sih. Berarti memang ada apa-apa di antara dua orang itu. Dan Sobeng yang tentu saja heran dan girang hatinya langsung membakar dengan sikap semakin mengada-ada. Kaisar siap membunuhnya kalau Kun Hou tak mau datang, Chiang Kun. Karena itu kami ke sini untuk membawa Kun Hou. Tidak Fan Li tiba-tiba memekik. Kun Hou tak mempunyai kesalahan apa-apa, Sobeng. Yang mengatur semuanya ini adalah aku. Biar aku yang bertanggung jawab. Jangan orang lain dan Panglima yang pucat dengan kaki menggigil itu sudah menghadapi iblis penagih jiwa ini dengan kata-kata gelisah, Sobeng, aku siap menggantikan Kun Hou mengikuti kalian. Tapi satu yang kuminta, bebaskan selir itu. Sobeng semakin curiga. Itu urusan Kaisar, Chiang Kun. Tapi kalau kau mau mengaku baik-baik tentu Kaisar dapat mengampuninya. Kenapa kau demikian mengkhawatirkan nasibnya? Benarkah seperti yang kudengar bahwa kau adalah kekasihnya? Fan Li hampir mengangguk. Dia terlanjur memperlihatkan sikapnya yang mengkhawatirkan selir itu, hampir terjebak. Oleh kecerdikan Sobeng yang berhasil merangkai-rangkai cerita. Tapi pendekar Gurun Neraka yang membentak serta mendorong Panglima ini menyadarkan Fan Li mengejutkan iblis penagih jiwa itu, Sobeng, kau tak perlu menjebak Panglima ini dengan pernyataan macam-macam. Fan Chiang Kun semata mengkhawatirkan selir itu karena dia adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya dalam urusan ini. Kami bergerak sendiri untuk membasmi kewenang-wenangan yang dilakukan Kaisar kalian. Hektometer Sobeng mendongkol, gagal di tengah jalan. Jadi apa yang kau maui, pendekar Gurun Neraka? Kami datang tidak untuk membuat ribut, tapi menangkap Kun Hou seorang kalau dia ingin menyelamatkan selir itu. Selir itu tidak berhianak pendekar Gurun Neraka membentak. Dia tak tahu apa-apa dan karena itu jangan dilibatkan di es ini. Sobeng tertawa mengejek. Begitulah? Tapi dia telah mengaku di depan Kaisar, pendekar Gurun Neraka. Dan Kaisar telah memutuskan hukuman mati kalau Kun Hou tak datang. Kun Hou adalah orang kepercayaannya. Karena itu tak perlu melindungi atau berpura-pura karena kami semua telah tahu apa yang kalian lakukan. Hektometer, sampai di mana pengetahuanmu itu? Iblis penagih jiwa? Iblis penagih jiwa tertawa. Banyak sekali, pendekar Gurun Neraka tapi yang pokok adalah selir itu berhianat karena menjadi metu-metu kalian. Kalian telah menanam dan menjebak seri Baginda dengan siluman cantik ini. Pendekar Gurun Neraka terkejut. Dia heran dan kaget bagaimana Iblis penagih jiwa ini tahu. Betulkah selir itu mengadakan pengakuan sendiri di depan Kaisar seperti yang dikatakan Iblis ini? Tapi tak gampang dipercaya, dia maklum mereka harus berhati-hati menghadapi orang-orang curang ini. Tiba-tiba pendekar Gurun Neraka mendengus dan bersikap dingin. Sobeng kau tak dapat membawa Kun Hou atau siapapun dari tempat ini. Justru kami ingin menangkap dan membasmi kalian karena terlampau banyak hutang-hutang kalian kepada kami. Haha, beranikah itu kau lakukan, pendekar Gurun Neraka? Kami datang di awasi dari jauh. Jangan-jangan selir itu segera dibunuh jika kalian menyerang kami. Apa maksudmu pendekar Gurun Neraka terkejut? Ini Sobeng mengeluarkan panah apinya. Suhengku di atas akan melihat isyarat ini bila kami mendapat bahaya di sini, pendekar Gurun Neraka, karena itu pikir baik-baik jika kalian ingin membunuh kami. Terserah mana yang lebih berharga. Selir itu ataukah kami? Pendekar Gurun Neraka tertegun. Dia dan semua kawannya terkejut oleh ancaman ini, tiba-tiba tak dapat berkutik. Dan Sobeng yang merasa menang di atas angin tiba-tiba bersikap sombong, tertawa bergelak. Bagaimana, pendekar Gurun Neraka? Beranikah kalian membunuh atau menyerang kami? Ingat, kami hanya minta Kun Hoau menghadap Kaisar. Tapi karena di es ini ada juga Fan Chiang Kun yang menggerakkan pasukannya terpaksa permintaan kami ditambah dengan jiwa panglima itu. Keparat Bilan Mi Lengking. Orang-orang ini mengancam kita, ayah. Agaknya tak perlu kita percaya semua omongannya itu. Lebih baik kita bunuh mereka dan Bilan yang mau cabut pedang siap menerjang tiba-tiba mendapat seruan Fan Chiang Kun yang terbelalak mencegahnya. Tidak, jangan, Bilan. Jangan, aku percaya omongan mereka itu dan Fan Li yang gugup dan menggigil memandang pendekar Gurun Neraka tiba-tiba berkata penuh iba. Pendekar Gurun Neraka, jangan serang mereka ini. Aku siap memenuhi permintaan mereka. Hektometer, pendekar Gurun Neraka mengerutkan alis kau boleh saja memenuhi permintaan mereka, Chiang Kun. Tapi bagaimana dengan Kung Hoang? Mau kehanak itu memenuhi permintaan musuh untuk menghadap kaisar? Fan Li menggigil, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Kun Hoang. Kun Kou, ku mohon dengan sangat kau mau menemaniku ke istana Kuan Wakung. Aku bersumpah untuk menyelamatkan dirimu di sana. Kun Hoang terkejut. Dia tentu saja buru-buru mengangkat bangun panglima itu, terperanjat melihat betapa Fan Chiang Kun merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan demikian banyak orang. Demi Sisi dan Kun Hoang gemetar mengangkat bangun panglima itu lalu memandang ayahnya dengan matuh, terbelalak. Bagaimana, ayah? Apa yang harus kulakukan? Pendekar Gurun Neraka juga terkejut. Dia tak tahu apakah ancaman iblis penagih jiwa ini benar ataukah tidak. Tapi mengambil satu resiko dengan meremehkan iblis penagih jiwa itu dan mengorbankan Sisi di sana tentu dia juga tak mau. Apalagi Fan Chiang Kun demikian mati-matian ingin menyelamatkan kekasihnya itu, siap berkorban jiwa dengan memenuhi permintaan orang-orang ini. Dia melihat Kun Hoang minta untuk menemani panglima ini menghadap kaisar, tiba-tiba pendekar ini bengong tak tahu harus bersikap bagaimana. Maklum, keselamatan orang-orang ini tentu tak dapat dijamin lagi bila mereka sudah di istana Kuan Wakung. Apalagi Kun Hoang adalah putra pertamanya, belum puas dia menumpahkan kasih sayangnya pada pemuda itu. Tapi Kun Hoang yang rupanya tahu akan kesulitan ayahnya ini tiba-tiba mundur selangkah berendeng dengan panglima itu, memutuskan sikapnya sendiri. Baiklah, aku akan mengikuti orang-orang ini, ayah. Aku akan menemani Fan Chiang Kun ke istana Kuan Wakung. So Beng tiba-tiba tertawa bergelak. Bagus, dan ku harap kau mengakui semua perbuatanmu bersama selir itu. Kun Hoang, kalau tidak terpaksa selir itu akan kami bunuh. Fan Chiang Kun pucat. Tak boleh kalian membunuh selir itu. So Beng, lebih baik sekarang kalian berjanji untuk tidak mencelakai selir itu. Kalau tidak aku akan mencabut kesediaanku. Eh So Beng terbelalak. Kau mau mencilat ludah sendiri, Chiang Kun? Tidak panglima ini berdiri gagah. Aku mau ikut kalian karena ingin menyelamatkan selir itu, So Beng. Kalau ternyata selir itu celaka di tangan kalian, aku terpaksa mencabut janjiku. HMM, So Beng mengerutkan alisnya, terkejut juga. Tapi tertawa aneh mengibaskan jengah dia mengangguk. Baiklah, aku akan menyelamatkan selir itu, Chiang Kun. Tapi kalian berdua harus mengakui perbuatan kalian. Terutama Kun Hoang. Kalian berjanji? Fan Li tak dapat menolak. Dia mengira musuh benar-benar telah mengetahui semua perbuatannya. Tak tahu bahwa sebenarnya So Beng memasang jebakan untuk memerangkap mereka, termakan oleh tipu muslihat iblis penagih jiwa ini. Guncang pikirannya begitu mendengar si sih ditangkap. Dan Kun Hoang juga tak berkutik oleh ancaman lawan yang cerdik luar biasa, tiba-tiba juga mengangguk dan tak menyadari bahwa semua yang dikatakan So Beng tadi adalah hasil rekaan iblis penagih jiwa ini. Akal yang berhasil mengelabungi mereka. Dan So Beng yang tentu saja girang oleh janji dua orang itu lalu menotok Kun Ho dan Fan Chiang Kun. Tapi Kun Hoang mengelak, membentak dan merah memandang lawan. Dan So Beng yang terkejut membelalakan Matt mendengar Kun Hoang memaki. So Beng, aku telah menyerahkan diri. Ada jaminan selir itu di sana. Kenapa hendak melumpuhkan kami berdua? Bukankah kalau kami milarikan diri selir itu bakal kalian pergunakan untuk memaksa? So Beng terkejut. Tapi kami tak ingin kau memberontak di depan Kaisar. Kun Hoang, kami tak mau ambil resiko membiarkan kalian bebas. Hektometer Kun Hoang marah. Tak perlu kau mengada-ada, So Beng. Kalian cukup banyak untuk mengeroyoku bila aku menyerang Kaisar. Tak perlu berpura-pura. Bilang saja kalau kau ingin berbuat kecurangan dengan membuatku lumpuh terlebih dahulu. So Beng merah mukanya, dan pendekar gurun neraka yang melihat omongan Kun Hoang memang masuk di akal lalu melangkah maju membenarkan putranya. Benar, kalian sudah mendapatkan apa yang kalian cari, So Beng. Puter aku bukanlah orang-orang macam kalian yang suka menarik janji. Kun Hoang tentu memenuhi janjinya dan tak perlu khawatir aku yang menanggung kata-katanya. Terpaksa, So Beng mendengus dan tak enak berlama-lama di tempat itu menghadapi musuh yang amat kuat. Tiba-tiba iblis ini tertawa mengejek melepas kecewanya. Baiklah, mari kita berangkat, Kun Hoang. Su Hengku tak sabar ingin mendengar pengakuanmu di depan Seri Baginda. Ayo Tanda Seru dan So Beng yang meminta Kun Hoang berjalin di depan akhirnya mengiring pemuda itu ketika Kun Hoang mengajak Fan Chiang Kun, dipandang pendekar gurun neraka dan yang lainnya yang merasa tak berdaya menghadapi akal cerdik iblis penagih jiwa itu. Untuk kedua kalinya melepas musuh yang membuat mereka terikat. Tapi begitu semuanya lenyap meninggalkan istana tiba-tiba pendekar guru neraka. Bergerak, menggantikan kedudukan Panglima Fan untuk menyerbu istana Kuan Wakung saat itu juga, menyerahkan kendali komando kepada beberapa wakil Fan Chiang Kun yang ada di situ. Secepat kilat mengatur barisan besar untuk menuju ke bukit Lin Yansan. Dan begitu semuanya diatur dan pasukan dipecah menjadi empat bagian akhirnya pendekar ini bersama anak istrinya menuju Kuan Wakung mengejar rombongan iblis penagih jiwa itu. Dan tepat sekali tindakan pendekar sakti ini, sisih berada dalam bahaya besar jika Kun Hoang sampai membuka rahasia di depan Kaisar. Tak tahu bahwa sebenarnya mereka terjebak oleh tipu muslihat yang penuh kecerdikan dari iblis penagih jiwa itu. Dan karena pendekar guru neraka dulunya adalah bekas seorang jenderal yang disegani kawan ditakuti lawan akhirnya apa yang diatur pendekar itu cocok sekali. Pasukan besar malam itu juga menuju ke bukit Lin Yansan, bergerak tanpa suara karena mereka adalah orang-orang terlatih yang telah mendapat gemblengan bertahun-tahun, disiapkan hingga mereka merupakan pasukan nomor satu. Dapat bergerak cepat tanpa menimbulkan banyak kecurigaan. Seolah mereka adalah barisanaga yang diam-diam menghampiri mangsa tanpa diketahui mangsanya. Tapi pendekar guru neraka yang mendahului di depan bersama anak istrinya tiba-tiba tertegun melihat pasukan lain menyerbu Kuan Wakung mendahului mereka, bersorak-sorai di malam yang gelap itu menyergap istana. Persis di saat Sobeng dan teman-temannya muncul. Dan pendekar guru neraka yang tentu saja bengong memandang ini semuanya tiba-tiba melihat seorang pemuda gagah perkasa mengamuk memimpin pasukan penyerbu itu. Ah, siapa dia? Pendekar guru neraka dan anak istrinya bengong. Mereka melihat pemuda yang mengamuk di depan itu hebat sekali, sepak terjangnya luar biasa karena dia hanya mempergunakan tangan dan kaki belaka, melempar dan menendang para pengawal hingga tunggang langgang menjeretak keruan. Masuk dan terus menyerbu menyebak musuh, ujung lengan bajunya berkali-kali mengebut dan membuat pengawal terpekik, mencelat bergulingan. Dan ketika Sobeng dan rombongannya datang melihat pemuda ini tiba-tiba iblis penagih jiwa itu melengking membentak, marah. Siluman Jahanam, kau siapa? Sobeng langsung melakukan pukulannya. Dia menghantam belakang kepala lawan di tengah hirup pikutnya pertempuran, tak tahu siapa pemuda ini dan dari mana pula pasukan penyerbu yang datang ke Kuanwabung, tapi pemuda di depan yang mendengar angin pukulan lawan tiba-tiba membalik dan menangkis serangan iblis penagih jiwa itu. Duh! Iblis penagih jiwa terbelalak. Dia tergetar dan terhoyung setindak, sementara lawan yang berseru keras berjungkir balik tampak terpental sudah kembali turun menghadapi lawannya. Dan Sobeng semakin tertegun. Pemuda ini ternyata seorang pemuda yang gagah, tampan dan memiliki sepasang alis yang tebal seperti golok, hitam dan membayangkan kegagahannya dengan metu yang berkilat tajam itu. Dan ketika mu badan yang lain-lain mengepung pemuda ini dengan pandangan marah ternyata pemuda itu tak gentar sedikitpun karena dia tertawa mengejek dan menepuk-nepuk bajunya yang penuh debu. Hektometer kau kiranya datang juga, Sobeng. Dan ini teman-temanmu yang busuk itu? Mana dia siang moji bin larikah? Siang moji bin terkejut. Dia sudah dituding pemuda tanpa dikenal itu, yang memandangnya berapi dengan muka merah dan siang moji bin yang melompat ke depan mengerutkan. Alisnya membentak gusar, bocah, ada apa kau mencari kami? Siapa orang-orang liar yang kau bawa ini? Hektometer aku lionghan, siang moji bin. Masih ingatkah kau kepada kematian liongwangwe, hartawan liong, di kota libun? Aku putranya, datang mencari kalian untuk membalas dendam. Siang moji bin terbelalak. Mereka mengingat-ingat tapi begitu tahu tiba-tiba keduanya tertegun dan kaget memandang pemuda ini. Eh bukankah kau sudah mampus di sudut kamar? Bukankah? Lionghan, pemuda yang gagah ini memotong marah, aku masih hidup, siang moji bin, seseorang datang waktu itu menolongku. Dialah yang kini menjadi guruku. Hektometer dua kekek kembar ini saling pandang, mendengar teriakan di sana-sini karena pertempuran masih berlangsung dengan sengit. Para penyerbu meluruk dan semakin mendesak para pengawal. Dan sobeng yang tak sabar dan cemas memandang ke dalam tiba-tiba menyuruh siang moji bin menangkap pemuda itu. Sementara yang lain diajak menghalau musuh, membawa serta Kun Hou dan Fan Li yang terheran-heran dan terkejut melihat pemuda tak dikenal itu, Liong Hon pemuda gagah yang menarik hati mereka. Dan siang moji bin yang kini berhadapan dengan pemuda ini akhirnya membentak memutar-mutar kedua lengan mereka. Bocah sekarang tak perlu banyak cakap lagi. Hayo laksanakan niatmu itu dan balas kematian orang tuamu. Kami siap. Liong Hon memandang berapi. Tentu aku datang memang untuk membalas dendam siang moji bin. Karena itu bersiaplah kalian menebus dosa dan Liong Hon yang membentak menggerakkan lengannya tahu-tahu menampar siang moji bin dengan pukulan yang bercuit nyering. Plak! Siang moji bin menangkis, mengerahkan Ang Sikeng dan Puk Sikeng mereka karena melihat pemuda ini benar-benar lihai. Terbukti dari amukannya tadi ketika menghajar para pengawal. Tapi keduanya yang berteriak kaget terdorong mundur tiba-tiba melempar diri bergulingan ketika Sinkeng lawan menembus Ang Sikeng, telapak pasir merah, dan Puk Sikeng, tenaga pasir putih, mereka seolah hular yang menyeludup di antara sebuah liang, menghantam dan lolos menyambar dada mereka. Pukulan yang aneh. Pukulan yang luar biasa. Dan PKWI serta AngKWI yang tentu saja kaget bukan main segera mendengar ledakan perlahan ketika pukulan pemuda itu mengenai tanah. Des! PKWI dan AngKWI ini lompat bangun. Sekarang mereka melihat kepulan asap dari bekas pukulan itu, melihat tanah berlubang sedalam injakan kaki, basah seolah baru saja disembur seekor naga. Atau, mungkin lebih emirip disebut percikan air yang berubah butiran es yang keras seperti pelor, melesak dan membuat tanah berlubang saking hebatnya pukulan yang aneh itu yang tadi bercuit nyering. Dan Siang Mojibin yang pucat terbelalak ke bawah tiba-tiba mundur berseru tertahan. Sinsui Kang, pukulan air sakti. Liong Hon mendengus. Ya, kau mengenal pukulanku, Siang Mojibin dan dua kakek kembar yang gentar memandang Liong Hon akhirnya menggigil menghadapi pemuda itu, takut dan bagaimana Liong Hon dapat memiliki pukulan itu, teringat pada seseorang yang dulu mengalahkan mereka dengan pukulan sakti ini. Dan Siang Mojibin yang menoleh kiri-kanan tanpa ketakutan tiba-tiba berseru pada pemuda itu, serak suaranya. Liong Hon, apa hubunganmu dengan pekut Ho Siang? Dia guruku. Ah, pantas tanda seru dan Siang Mojibin yang mementak marah tiba-tiba meraung, memberi tanda dan sama menyerang pemuda itu menumpahkan kemarahan mereka. Kemarahan yang tercampur pula dengan perasaan cemas yang membuat mereka gelisah. Penasaran bahwa pemuda ini memiliki ilmu pamungkas untuk menundukkan pukulan pasir beracun mereka, baik Bok Si Kang maupun Ang Si Kang. Dan Siang Mojibin yang menerjang dan masih mengharap Liong Hon belum begitu mahir menguasai Sin Sui Kang lalu menyerang dan bertubi-tubi mi lancarkan pukulannya sambil menggerakan ginkang, sebentar saja mengeroyok pemuda itu dan berkelebatan lenyap. Dahulu mendahului seolah pemuda itu harus cepat-cepat dibunuh tak boleh diberi kesempatan, tapi Liong Hon yang tertawa mengejek menghadapi lawannya tiba-tiba membentak dan kembali menangkis dengan pukulan anehnya itu, mampu mengimbangi lawan dan membuat Siang Mojibin selalu terdorong. Berarti pemuda itu lebih hunggul dan mahir menguasai Sin Kangnya. Hal yang membuat Siang Mojibin kecewa. Dan ketika Liong Hon membentak dan mengerahkan ginkangnya pula tiba-tiba pemuda ini lenyap mengikuti lawannya. Siang Mojibin, kalian tak dapat mengalahkan aku tanda seru. Siang Mojibin pucat. Mereka melihat bahwa lawannya itu memang liai, hebat dan selalu mementalkan pukulan pasir beracun mereka. Bahkan tak tedas, tak mempan, oleh cipratan keringat mereka yang membentuk pasir-pasir aneh, mengejek dan tertawa menghina mereka ketika senjata keringat yang berubah keras dan tajam itu runtuh tersapu oleh pukulan air sakti yang benar-benar hebat. Dan ketika Liong Hon melengking tinggi menambah kecepatannya dan kedua lengan mulai menghibas kiri-kanan tiba-tiba keringat pasir di tubuh PKWI dan saudaranya lengket, tak dapat dicipratkan lagi karena Sin Sui Kang membuat tubuh mereka basah kuyuk. Bukan oleh keringat yang membanjir di tubuh mereka melainkan oleh pengarih pukulan air sakti, membuat mereka kedinginan dan tiba-tiba Ang Si Kang maupun Puk Si Kang macet, mengalami kesukaran karena jalan darah mereka seolah, beku, kaku dan tak leluasa lagi bergerak untuk melepas pukulan. Dan ketika Liong Hon mulai membalas dan dua orang iblis kembar ini terbelalak dengan muka kaget tahu-tahu keduanya mencelat terlempar ketika Liong Hon menampar dada mereka. Ji Bin, ini pukulan pertama untuk kematian ayahku. Des! Siang Mo Ji Bin terguling-guling. Mereka mengeluh dan kaget melompat bangun, gemetar seluruh tubuh karena otot-otot terasa kejang. Dan ketika Liong Hon berkelebat menampar dengan pukulan kedua maka merekap pun terbanting roboh memuntahkan darah. Dan ini untuk kematian ibu kudes. Mereka kembali terguling-guling, pucat dan mendekap dada serta leher yang sakit menerima pukulan itu. Dan ketika Liong Hon kembali membentak dan melancarkan pukulan bertubi-tubi dengan mengatakan bahwa itu untuk saudaranya atau untuk keluarganya yang lain akhirnya dua iblis kembar ini tunggang-langgang dikejar jatuh bangun. Siang Mo Ji Bin benar-benar tak berdaya, semakin lumpuh dan mulai menjerit, luka-luaka. Dan ketika Liong Hon beringas dan menurunkan tangan mautnya dua kali ke ubun-ubun kepala lawan akhirnya Siang Mo Ji Bin memekik terlempah roboh. Prak! Dua iblis itu kini tak bergerak lagi. Mereka tewas oleh pukulan terakhir pemuda ini berkelojotan sejenak untuk kemudian tak bergerak lagi untuk selama-lamanya. Membuat pendekar gurun neraka dan yang lain-lain tertegur dan sadar bahwa mereka mendelong oleh pertandingan di depan. Sadar! Bahwa pertandingan telah berakhir dengan kemenangan pemuda itu. Dan Bilang yang mendesis kagum tiba-tiba terkejut melihat sebuah tombak meluncur di belakang punggung pemuda tanpa diketahui yang bersangkutan melihat panglima Oke muncul menyerang secara gelap. Hei! Namun teriakan Bilang terlambat. Liong Hon saat itu sedang menengadah ke langit bergetar menyebut arwah orang tuanya, menangis tapi gembira, musuh berhasil dibinasakan. Maka ketika Oke Ciant Kun muncul dan tombak menyambar punggungnya tanpa suara tiba-tiba pemuda itu menjerit ketika senjata ini mengenai tubuhnya, terkejut oleh teriakan Bilin dan secepat kilat mengerahkan sinkangnya melindungi diri, gerak refleks seorang ahli esilat yang menyadari bahaya. Namun karena semuanya terjadi secara tiba-tiba dan tombak itu diluncurkan oleh tangan sakti Panglima Oke yang hebat luar biasa tak urung pemuda ini roboh terjungkal dan mengaduh kesakitan, mampu menahan tombak tidak sampai menembus dadanya, menancap sekitar 5 senti tapi bagaimanapun juga terluka dan roboh terguling, hilang kuas padaannya karena kegembiraannya membunuh Chiang Mo Ji Bin tadi, dan Oke Ciant Kun yang berkelebat maju mengayunkan tangannya tau-tau menampar kepala pemuda itu dengan pukulan Tok Hwe Eji, hawa api beracun. Keji. Bilin tak tahan lagi. Dia sudah melompat dan entah mengapa marah bukan main melihat Leong Hong terluka, langsung mencelat dan keluarkan pukulan jarak jauh menangkis pukulan Panglima itu dari samping, membentak mengejutkan Panglima itu. Dan Oke Ciant Kun yang tentu saja terbelalak melihat tangkisan Bilin tiba-tiba mengeram dan menendang gadis itu. Desbilan terlempar. Gadis ini terpelanting bergulingan membentur pukulan Tok Hwe Eji itu, tidak sampai terluka karena dia melakukan serangan dari samping, tertolak dan kembali ke tempat ibu ya di belakang. Tapi Leong Hong yang tertolong sejenak taurung menjadi korban juga, bukan belakang kepalanya melainkan bunda kanannya terbanting roboh dan langsung pingsan dengan bunda kebiruan. Dan pendekar Gurun Neraka yang saat itu muncul menolong puterinya segera berhadapan dengan Panglima Si Oke itu, musuh yang amat membencinya sejak dahulu. Oke Ciant Kun, tahan kecuranganmu di sini jangan membokong seseorang yang tidak mengetahui kehadiranmu. Oke Ciant Kun mendelik. Dia terkejut tapi juga marah bukan main melihat pendekar besar itu, teringat permusuhannya sejak muda, ketika pendekar itu saling mencinta dengan adik perempuannya tapi yang lalu tewas gara-gara pendekar ini. Dan Oke Ciant Kun yang mendelik dengan muka merah padam tiba-tiba menerjang lawannya itu penuh kebencian. Pendekar Gurun Neraka, kau di mana-mana selalu menjadi penantangku mampuslah. Pendekar Gurun Neraka mengelak. Dia sebenarnya enggan bermusuhan dengan Panglima ini. Orang yang dia tahu cukup banyak menahan penderitaan sejak mereka sama-sama muda jauh belasan tahun yang lalu. Tapi lawan yang naik pitam dan berkelebat mengerahkan ginkang tiba-tiba membentak dan mengejarnya dengan serangan lagi memburu pendekar itu dengan pekik dasyat. Dan ketika pendekar Gurun Neraka melihat serangan ini cukup berbahaya kalau dihilangkan karena bisa mengenai anak istrinya di belakang tiba-tiba terpaksa sekali menangkis mengerahkan sinkangnya. Oke Ciant Kun, maaf duk. Oke Ciant Kun tergetar. Dia terdorong set indak oleh tangkisan itu, merasa dadanya sesak tapi melengking lagi menyerang dengan pukulan berikut, tiba-tiba saja memutar kedua lengannya melakukan pukulan kapas, imbian Kun. Pukulan tangan dingin yang lembek namun luar biasa kuat karena memiliki daya lentur yang tinggi, akan menolak tangkisan lawan seberapa lawan mengerahkan tenaganya. Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja tahu dan terkejut oleh pukulan berbahaya ini tiba-tiba meliwakan pinggang berjongkok merendahkan kaki, langsung memasang kuda-kudanya yang disebut siangkak jipte, sepasang kaki menghunjam bumi. Pasukan kuda-kuda yang luar biasa kuat karena tak mungkin tergeser biar tertimpa gunung sekalipun, menahan dan menerima pukulan lawannya itu, tidak melawan keras dengan keras melainkan menerimanya dan menyambut, justru membuat lawan terdorong menindih lengannya. Dan ketika pendekar Gurun Neraka terdorong melentur ke belakang karena kaki masih menancap di atas tanah tiba-tiba pendekar ini mengayun tubuhnya ke depan menolak balik pukulan itu, mengerahkan T.E. Sin Changnya, pukulan mendorong gunung, setelah terlebih dahulu menerima pukulan lawan, jadi lenyap sudah gaya pentel yang dimiliki Im Bun Kun, dan begitu lawan terbelalak memandang tahu-tahu Oke Chiang Kun terjengkang merasa dorongan dasyat menghantam dadanya. Beres Oke Chiang Kun terlempar bergulingan kaget bukan main dan berseru keras oleh kecerdikan lawan, terpaksa menjauhkan diri dan berjungkir balik mematahkan daya dorong itu. Dan ketika dia melompat bangun dan berapi memandang lawannya itu maka pendekar Gurun Neraka mengebutkan lengan membersihkan bajunya. Keparat kau memang lihai. Pendekar Gurun Neraka. Tapi jangan sombong mengira aku kalah, Sing Oke Chiang Kun mencabut pedangnya, melompat maju kembali dan berkilat-kilat memandang lawannya itu paru kagum tapi juga benci. Setengah gemar setengah marah. Dan Cheng Bi serta Pek Hong yang melompat maju di susul anak-anak mereka tiba-tiba mendengar pendekar Gurun Neraka menghela nafas berseru pada mereka. Bimoy kalian pergi saja cari Kun Hou dan Fan Chiang Kun itu. Biar panglima ini ku hadapi sendirian. Tidak Cheng Bi menggeleng mati hidup kami tetap bersamamu, suamiku. Aku dan Enci Hong tak akan meninggalkanmu sendirian di tempat ini. Hektometer, kalau begitu biar Sin Hang dan Bilan saja yang mencarinya, pendekar Gurun Neraka mengerutkan alis, maklum akan kekerasan watak istrinya ini kalau Cheng Bi sudah menentukan sikap. Dan Sin Hang yang mengangguk menyambar adiknya tiba-tiba disambut seruan Bilan yang memandang Leong Han. Tidak, kau cari saja Hou Koko itu sendirian, Hang Ko. Aku akan menolong pemuda ini. Sin Hang terkejut. Dia melihat adiknya itu bicara seolah kelupaan saja tiba-tiba sadar dan merah mukanya setelah ayah ibunya memandang. Maklum bahwa ia telah menunjukkan sesuatu yang ganjil di luar kebiasaan. Dan Bilan yang terkejut menyadar romongannya tiba-tiba tertegun dan buru-buru meralat, eh, tidak. Maksudku biar kau saja yang menolong pemuda ini. Hang Ko, aku yang sendirian mencari Kun Hou. Namun sebelum Bilan melompat Sin Hang sudah menahan adiknya itu, tertawa aneh. Sudahlah ayah yang memerintahkan aku mencari Kun Hou, Lan Moi. Kau juga dan tolong pemuda itu baik-baik dan Sin Hang yang berkelebat mendahului adiknya sudah lenyap meninggalkan tempat itu. Sebentar kemudian membuat Bilan merah mukanya dan tampak gugup. Tapi dua ibunya yang saling pandang dan tampaknya maklum akan sesuatu tiba-tiba tersenyum kecil, menyuruh Bilan membawa pemuda itu ke tempat yang aman. Dan karena pertempuran masih berjalan terus dan Oke Chiang Kun rupanya sudah bersiap-siap menghadapi ayahnya itu terpaksa Bilan mengangguk dan membawa Liong Hon sesuai permintaan ibunya. Atau lebih. Tepat sesuai keinginan hatinya sendiri yang entah kenapa berdebar dan tertarik bukan main pada murid Pak Kut Ho Chiang itu, tokoh gobi yang hebat namun jarang muncul. Dan begitu Bilan mengangguk membawa pemuda itu akhirnya pendekat gurun neraka menghadapi lawannya ini, langsung menyelesaikan semua ganjalan karena Oke Chiang Kun tentu akan memusuhinya seumur hidup, dijaga dua istrinya yang berdiri di pinggir kalau ada orang lain datang, tegang juga. Dan persis keduanya berhadapan saling beradu pandang tiba-tiba dari bawah bukit muncul. Pasukan besar yang digerakan pendekar ini naik ke bukit dari segala penjuru menuju istana Kuan Wakung, muncul telah beberapa saat pendekar gurun neraka dan anak istrinya tiba di situ. Dan Panglima Oke yang tentu saja membelalakan Matu dengan gusar tiba-tiba marah bukan main dan terkejut sekali. Pendekar gurun neraka, kau membawa pasukan ke sini maaf, pendekar ini menghela nafas. Mereka datang untuk menumpas ke laliman, Chiang Kun. Mereka bergerak untuk menangkap Kaisar Mu. Keparat dan Oke Chiang Kun yang menggerakkan pedang melompat maju tiba-tiba menyambar dan senjatanya membabat kepala lawan, dikelit dan kemudian memekik tinggi menusuk dan membacok, tiba-tiba mengerahkan ginkang dan bentar kemudian lenyap memutar pedangnya yang bergulung-gulung naik turun membentuk pelangi panjang karena Panglima ini mengeluarkan ilmu pedangnya yang didasyat. Jeng Ging Tuik Beng Kiam Sud, ilmu pedang seribu pelangi pencabut nyawa, ganas bertubi-tubi menyerang lawannya itu. Dan pendekar Gurun Neraka yang sebentar kemudian lenyap di bungkus gulungan pedang tak kelihatan lagi di terjang Panglima yang marah itu, mengerahkan semua kepandainya untuk membunuh lawan. Tapi pendekar Gurun Neraka yang tentu saja tidak tinggal dia melayani lawan akhirnya membentak dan menggerakkan kedua lengan menangkis ke kiri-kanan, mengerahkan sinkangnya dan mementalkan pedang yang menyambar-nyambar, menghadapi senjata dengan tangan kosong saja karena pendekar ini sudah terlalu liai untuk mempergunakan kaki tangannya, bergerak dan sebentar kemudian membuat Oke Chiang Kun berteriak melihat pedangnya mental dikebut. Atau kadang-kadang mental membacok kedua lengan pendekar Gurun Neraka yang kerasnya melebih senjata tajam. Dan karena Panglima ini pada dasarnya masih kalah setingkat dibanding pendekar itu akhirnya pedangnya patah ketika dalam satu tangkisan kuat pendekar Gurun Neraka membentak keras. Letak. Oke Chiang Kun terbelalak. Dia mengeram dan melempar kutungan pedangnya itu. Maklum bahwa percuma menghadapi lawan dengan senjata apapun. Dan Oke Chiang Kun yang mulai menggeleng memutar lengan tiba-tiba melejit dan kembali menyerang dengan gaya yang keras, mainkan ginkong jiunya, pukulan sinar pelak, yang diwarisnya dari mendiang nenek iblis Molly Taihou, bakal, hancurnya sebuah kerajaan, tapi pendekar Gurun Neraka yang kembali dan menangkis dan menolak balik semua serangannya itu akhirnya membuat panglima ini merobah ilmu silatnya dan mainkan toh HWEG. Bagus, kau memang lihai, Chiang Kun. Tapi sayang kelihayanmu ini tak kau arahkan pada jalan yang benar pendekar Gurun Neraka memuji, melihat bahwa pukulan lawannya kali ini mengandung racun dan dasyat sekali dan amat berbahaya, mendengar suara berkeretek dan melihat kedua lengan panglima itu berubah kehitaman. Dan ketika satu saat pendekar ini ingin merasakan seberapa hebat pukulan lawannya itu dan coba menangkis mendadak dia tergetar dan kedua lengannya langsung menjadi hitam terserang racun. Duh! Pendekar Gurun Neraka mengerutkan alis. Dia cepat mengerahkan kui kong yang sin kangnya, tenaga inti petir, membakar racun yang menempel di kedua lengannya itu, sebentar saja lenyap dan tak berbekas lagi warna kehitaman dari racun tok HWEG. Dan ketika lawan mulai memekik dan kembali melancarkan pukulan-pukulan yang lain terpaksa pendekar ini mengelak dan mulai membalas, tak mungkin menerima saja semua pukulan lawan karena sepak terjang panglima itu cukup ganas, berbahaya dan tak boleh diremahkan. Dan ketika pendekar Gurun Neraka mulai membentak dan membalas serangan lawan maka OK Chiang Kun dibuat terkejut ketika pendekar ini mainkan Hong Ji Chiangnya, silat hawa kosong, disusul dengan Cap Jiukun, silat sepuluh kepalan, yang bergerak menyambar-nyambar menimbulkan angin yang membuat pukulannya tertahan, berhenti setengah jalan karena membentur tenaga lawan yang luar biasa kuat. Seolah tembok baja yang tak kelihatan. Dan ketika pendekar Gurun Neraka mulai bergerak mengerahkan ginkangnya pula yang disebut Zhou Seng Hui Teng, terbang di atas rumput, maka panglima ini kewalahan dan terbelalak melihat Tok Hwe Ejahnya tak dapat menembus tubuh pendekar Gurun Neraka, terpental dan selalu tertahan oleh dinding hawa yang luar biasa kuat itu, melindungi pendekar Gurun Neraka. Dan ketika pendekar Gurun Neraka berkelebat menampar pundaknya maka untuk pertama kali panglima itu mendesis kesakitan. Plak! Panglima Oke terhuyung mundur. Dia tidak sampai roboh terjungkal mampu bertahan karena dia telah mencerahkan Hoatlek Yam Chiangkonya itu, ilmu kebal yang berbau Hoatsut. Yakni ilmu yang dia warisi dari mendiang Gurunya nomor dua yang tewas di tangan malaikat Gurun Neraka Iblis dan Hekawai itu. Dan ketika pendekar Gurun Neraka kembali menamparnya tapi temua pukulan itu tertahan oleh Hyatlek Kim Chiangko yang dimiliki panglima ini akhirnya pendekar. Gurun Neraka mengerutkan alis melihat kehebatan lawannya itu. Melihat Oke Chiangkun memiliki Hoatlek Kim Chiangko yang dimiliki mendiang susyoknya, yakni iblis dari HKW itu itu yang tewas dibunuh burunya, bakal, perdekar kepala batu. Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja tertegun melihat kekebalan lawannya ini tiba-tiba mengeluarkan logam kuning yang dulu dipakainya pula untuk merobohkan ketua gelang berdarah. Dan begitu Oke Chiangkun melihat ini tiba-tiba panglima itu melengking dan tampak pucat ketakutan. Pendekar Gurun Neraka, tak perlu kau mengeluarkan benda keparat itu. Kau bunuhlah aku dengan kesaktian ilmu silatmu. Hektometer, benda ini khusus penangkal ilmu-ilmu susat, Chiangkun. Maaf ku keluarkan kalau kau mempergunakan Hoatlek Kim Chiangkomu itu. Keparat, kau curang. Pendekar Gurun Neraka. Kau licik, kau, plak panglima ini menjerit, terlempar roboh setelah pendekar itu menyambitkan benda itu ke pundak kirinya, memekik karena satu-satunya tempat yang menjadikan kelemahan dan ilmu kebangnya itu, diketahui kontan terguling-guling dan pucat memandang pendekar Gurun Neraka. Dan ketika pendekar Gurun Neraka berkelebat mengejarnya dan kembali mi lancarkan pukulan mengenai dada panglima ini, akhirnya Oke Chiangkun berteriak, dia mencelat jatuh, punah sudah ilmu kebangnya itu yang berbau Hoatsut, ilmu hitam. Dan karena lawan memang lebih liai dan mengetahui semua kekurangannya, akhirnya panglima ini mendesis-desis ketika tamparan atau pukulan pendekar Gurun Neraka membuat dia jatuh bangun, terbelalak ketika melihat pasukan yang merayap di atas bukit lia yansan mulai bergemuruh, maju menyerang dan menusuki istana Kuan Wakung. Dan ketika kembali satu saat dia terlempar oleh pukulan pendekar Gurun Neraka yang mengenai lehernya tiba-tiba panglima ini mi lompat bangun dan memutar tubuhnya, melarikan diri menyelinap. Di antara hirup ikutnya pasukan yang mulai datang, menyerbu bagai larun siluman mendekati istana. Dan pendekar Gurun Neraka yang tentu saja terkejut mengejar lawannya membentak keras diikuti dua istrinya yang menyusul di belakang. Oke Ciyangkun, kau tak dapat meloloskan diri. Panglima itu tak mau dengar. Dia menyelinap dan terus melarikan dirinya menuju ke dalam, memasuki istana dan mengibas roboh para penyerbu yang menghadang di depan. Tentu saja disambut pekek kaget orang-orang ini yang roboh berpelantingan, bagaimanapun panglima itu terlalu lihai bagi mereka. Dan ketika pendekar Gurun Neraka mengejar dan tiba di ruangan dalam ternyata panglima itu telah membawa Kaisar memasuki lorong istana. Seri Baginda, lari. Musuh terlalu kuat. Pendekar Gurun Neraka terbelalak. Dia tak melihat sisi bersama raja yang tua itu, melihat Kaisar terseok-seok diajak lari panglimanya. Dan karena pendekar Gurun Neraka sudah dekat dan panglima oke pucat dan bingung melarikan diri tiba-tiba panglima ini menyambar Kaisar dan memanggu laki-laki tua itu. Seri Baginda, maaf. Musuh mengejar di belakang. Kaisar tertegun. Dia juga melihat pendekar Gurun Neraka yang berkelebat di belakangnya itu, bahkan disusul pula oleh dua orang istrinya yang gagah perkasa itu. Melihat api mulai berkobar dan istana Kuan Wakung diserbu banyak orang, perap pengawal banyak yang tewas roboh bergelimpangan. Persis seperti keadaan di kota raja. Dan Kaisar yang tertegun dengan muka pucat lalu mendesis teringat anak istrinya yang lain, terutama sisi yang entah kemana mendadak hilang tanpa diketahui. Maka bingung dan gugup teringat selirnya tercinta itu Kaisar ini berseru. Oke Ciyangkun, tunggu dulu. Cari dulu selirku itu. Ah, siapa lagi, Baginda sisih, selirku tercinta itu. Keparat Oke Ciyangkun tiba-tiba membentak, lupa bersikap kasar kepada junjungannya. Selir paduka itu pengkhianat, Seri Baginda. Justeru dialah yang membawa kekacauan ini. Biar dia mampus di dasar neraka. Kaisar terkejut, terbelalak memandang panglimanya ini. Kau, kau menghinaku, Ciyangkun? Kau berani bersikap demikian kasar kepadaku? Oke Ciyangkun sadar. Maaf, hamba, hamba tak dapat menahan diri, Seri Baginda. Tapi percayalah bahwa selir paduka itu mengkhianati paduka. Tak perlu paduka mencarinya lagi. Paduka menjadi korban kecerdikan selir itu yang lebih ular berbisa. Kaisar menangis. Untuk pertama kalinya raja tua ini terpukul hebat, masih belum percaya tapi tak berdaya melihat musuh mengejar di belakang, pucat dan menggigil di atas pondongan panglimanya. Dan ketika Oke Ciyangkun memasuki sebuah kamar rahasia dan menekan tombol di balik pintu tiba-tiba sebuah lubang terbuka untuk mereka. Langsung panglima ini masuk, melompat ke bawah dan membawa junjungannya itu keluar dalam kamar yang lain. Tapi ketika Sin Hang muncul dan mementak mengejutkan panglima ini mendadak Oke Ciyangkun terbelalak dan kaget bagaimana putra pendekar gurun neraka itu tahu jalan rahasia yang tak diketahui orang luar. Dan ketika dia menuju ke pintu lain dan kembali menyelinap di tempat rahasia di bawah tanah mendadak naga bongkok muncul di situ tertawa bergelak. Hal yang lagi-lagi mengejutkan panglima ini, Oke Ciyangkun, kalian terkepung. Lebih baik menyerah saja. Oke Ciyangkun terbelalak. Kalau dia tidak membawa kaisar tentu dia akan menerjang musuh-musuhnya itu. Tapi teringat junjungannya yang harus diselamatkan terpaksa panglima ini. Memutar tubuh mencari tempat lain juga kamar-kamar rahasia yang banyak terdapat di tempat itu lari kebingungan menuju ke sebuah jurang di belakang istana, tempat terakhir di mana dia akan melalui sebuah jembatan gantung yang dipasang secara rahasia. Tak mungkin diketahui orang luar. Tapi ketika tiba di tempat ini dan Oke Ciyangkun memasang jembatan gantung yang tersembunyi di dalam tanah mendadak tali yang baru direntangkan itu putus dibabat sebuah pisau, tas. Oke Ciyangkun kaget bukan main. Dia melihat pendekar gurun neraka dan yang lain-lain muncul di situ, berdiri di belakangnya bersama panglima Fan, Berendeng pula dengan sisih yang membuat Kaisar membelalakan matanya dan hampir tak percaya bahwa selirnya itu ada di situ, berdiri bersama musuh. Dan Kaisar yang berseru tertahan dengan muka berubah tiba-tiba menggigil dan turun dari pondongan panglimanya. Sisih, kau, kau ada bersama mereka sisih tak menjawab. Wanita ini memandang Kaisar dengan air mati bercucuran, tak dapat mengelak lagi, kedua kaki gemetar dan muka sepucat kertas. Bahwa tak ada gunanya lagi dia berpura-pura. Bahwa permainan telah berakhir dan kartu harus dibuka. Dan Kaisar yang tertegun memandang selirnya tiba-tiba menjerit dan roboh terjungkal. Sisih, kau, kau pengkhianat.